Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan tampaknya bagi mereka juga bukan lebih memperhitungkan Apa selanjutnya bagi siapa yang menang Yang terpenting harus bisa mengalahkan Dan setelah itu akan memuaskan diri Untuk mengumbar kemenangannya di media sosial Sayangnya dari potensi pertarungan ini bisa-bisa gagal terlaksana Dan jelas itu sangat mengecewakan sekali UFC 294 Abu Dhabi bisa dikatakan rajanya para kartu dipromosi UFC Ini terbukti dari sesunan kartu yang telah dibuat Didominasi dari beberapa petarung Yang memiliki naba besar di UFC Selain lebih mengandalkan pertarungan antara dua negara Rusia dan Brazil Sangat jarang ditemukan setelah kartu utama Maka untuk yang selanjutnya sebagai CEO headlinernya Juga merupakan pertarungan yang tak kalah serunya Untuk dinanti penggemar Namun UFC 294 Bukan seperti pada kartu lainnya Dengan memiliki naba besar dari petarung Yang dipastikan Sangat menjadi penantian dari mata penggemar Mantan juara UFC Chelsea Sonnen Juga memberikan komentarnya tentang hal ini Dimana Abu Dhabi disuguhkan dengan pertarungan-pertarungan Yang dipastikan menarik Selama acara berlangsung Dan malahan menurutnya untuk kartu Antara Hamzat Cimay versus Paulo Costa Bisa saja mengalahkan hype di kartu utama Untuk tembakan gelar Sonnen juga meyakinkan Jika siapapun Pemenang antara Hamzat atau Costa Diakininya Akan menjadi lawan Sun Strickland That was so awesome That it overshines One of my concerns With having a fight to this magnitude That it's going to feed right into a top contender's fight Not to mention Whoever wins this fight I believe will be announced Quickly As long as we don't have an injury Some kind of an unforeseen As The next in line For Strickland Whoever doesn't win They are going to Tidak siapapun yang pasti menginginkan pertarungan ini bisa gagal Namun bagaimana jika salah seorang dari keduanya mengalami cedera Seperti yang baru saja dialami Paulo Costa Sementara waktu pertandingan telah semakin dekat Dan tampaknya setelah mantan penantang gelar asal Brazil Memposting cedera terbarunya yang baru saja selesai menjalani operasi beberapa minggu lalu Bukan hanya sekedar luka biasa Terdapat banyak jahitan yang mengelilingi cederanya dan ini sangat memungkinkan penurunan kualitas yang dimilikinya Apalagi pada postingan videonya Costa Masih mempelajari bagaimana cara menyeimbangkan dari rasa sakit yang datang Dari jahitan cederanya dan baru Cina pun terdengar sedikit mengerang kesakitan Namun seperti yang dikatakannya di media sosialnya Bahwa dia tetap bersemangat untuk melanjutkan pertarungan Meskipun dia baru saja selesai menjalani operasi Dan Costa malah menanyakan kekuatan Hamzat Dan mengingatkan kembali akan ketangguhannya Namun ini bukan masalah Apakah sanggup atau tidaknya Costa meneruskan pertarungan Karena sangat dimungkinkan sekali ada dua dampak yang akan muncul Dari keadaan baru Cina saat ini Meski pertarungan ini sangat dinantikan penggemar MMA Namun tidak menutup kemungkinan bisa dibatalkan promosi pelaksanaannya Pasalnya jika dilihat dari gambar yang ditampilkan Costa di akun X-nya Tampaknya bentuk jahitan yang berjumlah 10 jahitan itu masih tampak muda Dan mungkin akan diperlukan beberapa hari lagi ke depannya Untuk membuka jahitan tersebut UFC 294 hanya tinggal 14 hari lagi di acara puncaknya Sementara untuk jadwal penimbangan mungkin tinggal 10 hari lagi Dan semakin dekatnya jadwal Bolo Costa di UFC 294 Tidak sedikit penggemar yang sangat mengkhawatirkan Bahwa pertarungan ini akan gagal terlaksana Masalahnya promosi mungkin tidak akan mengizinkan petarung Yang akan berlagak itu nantinya masih terlihat Ada jahitan kulit untuk menutup cedera di badan sang petarung Itulah mengapa mengingat semakin dekatnya hari pertarungan itu Tampaknya jahitan belum dipastikan akan cepat mengering atau tidak Dan kemudian dampak yang berikutnya Jika pertarungannya dengan Hamza Cimaib bisa dilaksanakan sesuai rencana The Boss mungkin tidak memiliki hasil yang mengagumkan di mata penggemar Jika petarung Cechnya itu berhasil memenangkan pertarungan Pasalnya baik penggemar dan bisa saja dari pihak ofisial tim Costa Akan memiliki alasan yang kuat untuk mengklaim Bahwa kemenangan Cimaib tidak lebih berkat bantuan dari kondisi cederanya Namun apapun ceritanya Pertarungan tetaplah pertarungan tanpa ada unsur-unsur lain Yang mencampuri dari hasil pertarungan tersebut Jika ingin dikatakan pertarung yang sejati Namun bagi penggemar sebaiknya tidak akan berfokus dari beberapa dugaan ini Karena hingga kini menurut laporan terbaru dari beberapa sumber media MMA Polo Costa masih menjalani pelatihannya Dan tampaknya cederanya itu akan dikesampingkannya Asalkan pada saat acara penimbangan promosi tidak melihat cederanya Sebagai sesuatu yang bisa membahayakan baginya Dan kemungkinan ini tampaknya akan lolos Selain itu seperti pemberitaan terbaru dari UFC 294 Bentuk fisik Hamzat Cimaib juga semakin menakutkan Dan terlihat tampak lebih besar daripada sebelumnya Potensi ini akan semakin menarik perhatian penggemar Dan Hamzat juga telah mewanti-wanti Jika muncul alasan baru dari calon lawannya Apalagi setelah mengetahui bahwa keadaannya terkini dari Costa Tidak memungkinkan untuk meneruskan pertarungan mereka Sama-sama memiliki jiwa kesemangatan yang tinggi Untuk saling mengalahkan Dan bagi The Boss Apapun yang telah diposting Costa tidak menjadi alasan baginya Yang tampaknya pertarung tidak terkalahkan itu Tidak menginginkan lawan yang lain selain Costa Hamzat juga menuliskan tangkapannya di media Dengan menyebutkan tidak ada lagi lelucon Dan semuanya akan menjadi nyata Yang mengertikan bahwa The Boss Tidak menginginkan adanya bentuk alasan lain Menjelang pertarungan mereka itu nantinya Meski demikian promosi hingga kini Belum memberikan reaksinya dari keadaan Costa Dengan belum adanya pengumuman resmi Sebagai pertarung cadangan dari pertarungan mereka Namun jika beberapa hari ke depan Penggemar telah mendengar Pemeran cadangan untuk pertarungan mereka Maka ini bisa diartikan indikasi yang memberatkan bagi Costa Jika pada hari penimbangan Jahitannya masih tidak memperlihatkan pemulihan yang signifikan Yang memenuhi persyaratan untuk bertarung Karena untuk kartu utama saja antara Islam versus Oliveira Meskipun dari kedua petarung ini Tidak ada menunjukkan gejala kemunduran Namun promosi telah menetapkan petarung cadangan buat mereka Dimana promosi menunjukkan Matthias Jamrod Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagi divisi kelas menengah yang akan bertarung di Abu Dhabi Jika WIPC akan menetapkan petarung cadangan mereka Paling tidak Jade Ken Nonir yang akan maju sebagai pemegang mandat Untuk petarung cadangan antara Hamzat versus Costa Semoga saja Paulo Costa bisa memulihkan cenderanya dengan segera Karena selain Hamzat tidak ingin yang lain lagi Pegemar juga mungkin tampaknya demikian Untuk tidak ingin dengan yang lain lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh